Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Kin Chen bergerak sangat cepat, apa yang membuat Kin Chen bersyukur adalah bahwa meskipun Pil City diserang oleh iblis alien, masih ada banyak kekuatan tingkat kekaisaran di wilayah langit utara yang masih bertahan Jelas, iblis alien ini tidak memiliki cukup tenaga Dalam perjalanan, Kin Chen juga bertemu dengan sekelompok kecil iblis alien, yang semuanya langsung dihancurkan oleh Kin Chen tanpa ragu-ragu Itu seharusnya kota pedang iblis Gumam Kin Chen setelah melewati lebih dari selusin wilayah kekaisaran, itu juga merupakan tempat yang pernah dilaluinya Dia ingat segala sesuatu saat di kota pedang iblis saat itu, disitulah dia pertama kali bertemu Ji Ruyu dan Chen Sisi Tapi sekarang, entah bagaimana keadaan Chen Sisi Kin Chen merasakan sakit di hatinya, tapi dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk berduka, karena dia memikul terlalu banyak tanggung jawab Saat itu, di menara pedang iblis, ada sebuah pedang iblis alien Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pedang iblis itu saat ini Gumam Kin Chen memikirkan sesuatu, di lantai tujuh kota pedang iblis, dia bahkan melihat tubuh kaisar pedang Cu Xiaoyun Jika pedang iblis itu benar-benar ditinggalkan oleh klan iblis alien kuno yang kuat, Kin Chen tidak akan pernah membiarkannya tetap di sini Kemudian, dia membawa Mu Yuan Bai ke kota pedang iblis Dia olah pedang iblis saat ini, Penatua Agung dan lainnya telah bersiap untuk pergi meninggalkan kota ini Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, di mana Su Yan dan Leng Xing Feng Su Yan dan Leng Xing Feng adalah murid inti yang memasuki warisan menara pedang iblis bersama Kin Chen saat itu Keduanya sekarang telah lama memasuki ranah kaisar Wu dari tahap akhir tingkat 8 Mereka juga merupakan pilar dari sekte pedang iblis hari ini Semua orang tahu bahwa dalam waktu dekat, salah satu dari dua orang ini pasti akan menjadi pemuasa berikutnya dari sekte pedang iblis Tiba-tiba, Leng Xing Feng muncul di hadapan tetua agung Dengan acu tak acu dia berkata, sekarang surga utara dalam keadaan kacau Kemana kita bisa pergi, ini adalah tempat warisan sekte pedang iblisku Dan aku tidak akan meninggalkan sekte ini Su Yan dan aku akan tetap tinggal di sini Jika ras asing datang, maka kami akan berusaha melawan mereka Ucap Leng Xing Feng Mendengar itu, Penatua Agung gemetar karena marah Leng Xing Feng dan Su Yan adalah masa depan sekte pedang iblis mereka Penatua Agung menghela nafas Sebenarnya, dia ingin tetap tinggal dan melawan iblis alien Tetapi dia bertanggung jawab atas banyak orang dari sekte pedang iblis Begitu banyak orang yang meninggalkan sekte pedang iblis seperti awan menyapu langit di kejauhan Jie Jie Jie, ras manusia ini sebenarnya ingin melarikan diri Sebuah suara dingin terdengar, dan langsung bergegas ke tim sekte pedang iblis Ini adalah tim iblis alien, targetnya adalah kota pedang iblis Mata semua orang sekte pedang iblis menunjukkan keputus asaan Tetua Agung berteriak dengan marah, dia mendesak pedang kuno di tubuhnya Cahaya pedangnya memotong dengan keras, dan menebas salah satu iblis alien Dasar serangga kecil, bayangan iblis hitam menyapu, merenggut tubuh Tetua Agung Tak lama kemudian, Tetua Agung berbalik menyerang orang-orang dari sekte pedang iblis Jeritan-jeritan terdengar, dan tempat ini langsung menjadi neraka di bumi Banyak Tetua berteriak, dan hati mereka penuh penyesalan Mengetahui itu, mereka lebih suka tinggal di kota pedang iblis Menjaga sekte, dan bertarung melawan ras alien Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir Salah satu iblis itu berkata, saya mendengar bahwa di kota pedang iblis ini Ada juga warisan pedang iblis, dengan artefak dewa kuno Ayo lihat ke sana Berhenti Di menara pedang iblis, Leng Sing Feng dan Su Yan bergegas keluar Berteriak ke langit dengan niat pedang yang membumbung tinggi Cahaya pedang arogan menembus langit Menghantam pemimpin iblis alien dengan parah Ras iblis alien terkejut dan mundur dua langkah Di sisi lain, sejauh mata memandang Sinar cahaya hijau tua melesat ke langit Menara pedang iblis telah dihancurkan Dan di antara reruntuhan itu Pedang iblis hijau tua memacarkan nafas yang luar biasa tertancap di tanah Master iblis alien terkemuka menyeringai dan memegang satu tangan di gagang pedang iblis Aku ingin mencabut pedang ini, ucapnya Tetapi begitu tangannya menyentuh pedang iblis Cahaya jahat tiba-tiba muncul di atas pedang kuno hijau tua itu Tanah bergetar hebat Dan di seluruh pedang kuno mengeluarkan aura yang berubah menjadi mulut besar darah Dan langsung menelan master iblis alien itu Master iblis alien berteriak dan buru-buru ingin melepaskan genggamanya Namun, pedang iblis itu menelan kekuatannya Tubuh alien itu mengering dan jiwanya telah dihisap Master iblis alien lainnya tercengang Dan semuanya menunjukkan kengerian Sebelum mereka bisa bereaksi Cahaya pada pedang iblis menjadi lebih kuat Berubah menjadi cahaya jahat hijau tua Membungkus iblis asing di sekitarnya Setan alien yang terbungkus cahaya hijau menjerit kesakitan Pedang iblis hijau tua dipenuhi dengan udara iblis Dan ada lolongan keras yang bergema di dalamnya Iblis-iblis itu aneh Seperti hantu yang menangis dan melolong Seolah-olah memiliki kehidupan Sinar cahaya pedang hijau melonjak ke langit Seolah-olah merobek langit Di kejauhan, Kin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya Ketika dia merasakan aura pedang yang mencapai langit Kin Chen mempercepat langkahnya menuju menara pedang Kemudian Kin Chen melihat pemandangan yang menakjubkan Pedang iblis hijau tua, mekar dan menyesakan Dengan liar melahap tubuh alien di sekitarnya Di bawah pedang iblis Kin Chen juga melihat dua sosok manusia terbaring di sana Tidak bisa bergerak Itu adalah Leng Xing Feng dan Su Yan Dapat dilihat dari aura pedang iblis yang melahap kehidupan ras iblis alien ini Maka pedang iblis ini tampaknya bukan senjata suci dari ras iblis alien Tetapi itu adalah senjata suci ras manusia Ketika Kin Chen memikirkan segalanya Pedang iblis akhirnya telah menelan semua kekuatan iblis asing di lapangan Wajah Kin Chen berubah Dia mengguncang tubuhnya dan bergegas langsung ke pedang monster itu Tuan, hati-hati Pedang iblis seperti itu memiliki asal yang misterius Jika Anda menyentuhnya Itu mungkin berbahaya Teriak Mo Yuan Bai memperingatkan Jangan khawatir Aku tidak akan mengorbankan diriku untuk menyelamatkan kota pedang iblis Tetapi pedang ini juga sangat berguna bagiku Jawab Kin Chen berapi-api Sebagai pendekar pedang Pedang iblis seperti itu secara alami dapat menarik perhatiannya Dan pedang ini tampaknya memiliki efek melahap aura pada ras iblis alien Jika itu diperolehnya Itu pasti akan sangat berguna saat melawan ras iblis alien Munculnya Kin Chen juga menarik perhatian banyak prajurit di kota pedang iblis Itu dia Ucap Leng Xing Feng dan Su Yan menatap Kin Chen di atas kepala mereka dengan kaget Dan hati mereka penuh kejutan Mereka tidak bisa melupakan sosok Kin Chen Yang telah menunggangi warisan pedang iblis saat itu Dan sekte pedang iblis hampir dihapus dari wilayah surga utara karena dia Apa yang ingin Anda lakukan di sini? Ucap semua orang memandang Kin Chen dengan takjub Kin Chen mengabaikannya Pedang iblis hijau tua di depannya bersinar terang Dan bergetar hebat Kin Chen berkata Sepertinya kamu mengenali Ben Sau Saat itu Anda hampir membunuh Ben Sau Hari ini Ben Sau datang ke sini untuk menundukkanmu sepenuhnya Kin Chen berjalan dalam nyala api hijau tua Dan seni kaisar ilahi bintang sembilan di tubuhnya dipicu hingga ekstrim Cahaya petir membanjiri tubuh Kin Chen Membuatnya berjalan seperti raja dewa Dan berusaha menggenggam gagang pedang iblis Pedang iblis sangat marah Seperti naga yang mengaum Kekuatan menakutkan meresap dari pedang iblis untuk mengguncang Kin Chen Dan ki iblis hijau gelap yang tak terhitung melonjak ke tubuh Kin Chen Ki iblis ini Berisi kekuatan melahap yang luar biasa Dapat menelan segala sesuatu di dunia Pada saat ini Darah di tubuh Kin Chen mendidih Meleleh Dan bahkan jiwanya akan runtuh Di bawah momentum ini Wajah Mo Yuanbei berubah drastis Melihat kekuatan ini Bahkan dia berubah warna Aura pedang iblis ini terlalu menakutkan Menembus langit dan memusnahkan segalanya Dahulu di menara pedang iblis Kin Chen menggunakan pedang karat misterius untuk memblokir serangan pedang iblis ini Tetapi kali ini Kin Chen tidak mendesak pedang karat misterius Melainkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan pedang iblis Bahkan tanpa kekuatan Lao Yuan Tanpa kekuatan Lao Yuan Kin Chen bukanlah praktisi alam semi-suci Namun Mata Kin Chen acuh tak acuh Dia mendesak ilmu pedang Dan pupilnya berkembang seperti raja dewa Mendesak pemahamannya tentang kendo secara ekstrim Dia adalah pendekar pedang Bagaimana dia bisa takut pada pedang Seluruh kota pedang iblis mengaum Dan pedang iblis hijau tua itu ditarik keluar oleh Kin Chen sedikit demi sedikit Pedang iblis bergetar hebat Sulit dijinakan Dan sepertinya dia sadar Dia mencoba melepaskan diri dari kendali Kin Chen Kin Chen menundukkan kepalanya dan matanya tertuju pada pedang iblis besar itu Ada luka di tubuh Kin Chen yang tak terhitung jumlahnya disebabkan oleh ki pedang iblis ini Di kota pedang iblis Banyak orang ketakutan Gemetar di bawah aura pedang Merangkak di tanah Dan tidak ada yang bisa berdiri di seluruh kota pedang iblis saat ini Anak ini sebenarnya ingin menjenakkan pedang iblis Gerakan ini bertentangan dengan langit Bisik orang-orang di lapangan Dasar semut juga mau mengendalikan kursi ini Suara cemoh pedang iblis terdengar Kin Chen tersenyum mendengar itu Kin Chen meraung Menghunus pedang itu lagi Dan ekaristi abadi dimobilisasi secara ekstrim Menyembuhkan luka-lukanya secara instan Dalam cakram giyok keberuntungan alam semesta Pedang karat misterius berdengung dan bergetar Memancarkan aura yang mengerikan Akan bergegas keluar untuk melawan pedang iblis Tetapi Kin Chen acuh tak acuh Lao Yuan juga berkata Chen kecil, biarkan aku membantumu Tapi Kin Chen tidak setuju Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menekan pedang iblis ini Selain itu Alasan mengapa Kin Chen harus menghunus pedang itu sendiri adalah Karena dia merasa bahwa belenggu dari basis kultivasi di tubuhnya bergoyang Di bawah kekuatan pedang iblis ini Seolah-olah akan menerobos Tepat ketika Kin Chen tidak bisa bertahan Tiba-tiba, suara tumpul berdering Seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuh Kin Chen Arus hangat melonjak ke seluruh tubuhnya Dan tekanan energi pedang di sekitarnya tiba-tiba menurun Ini terobosan, Ekaristi Abadi berhasil menerobos lagi Gumam Kin Chen Dia tidak menyangka bahwa di bawah serangan terus-menerus dari energi pedang Ekaristi Abadi yang telah terjebak di puncak ke-8 Tiba-tiba menerobos dan memasuki puncak ke-9 Ini adalah tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya di benua ini Saat berikutnya, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya Seperti pencerahan ilahi, dan langsung menuju gerbang surga Pada saat ini, aura di tubuh Kin Chen melonjak gila-gilaan Kekuatan menakutkan yang lebih menakutkan dari sebelumnya Dihidupkan kembali di tubuh Kin Chen Ini adalah nafas alam semi-suci Apakah guru telah menyentuh alam semi-suci? Gumam Mo Yuan Bai memandang Kin Chen di kejauhan dengan ngeri Setiap inci kekuatan di tubuh Kin Chen meningkat Dan nafas yang tak terkalahkan melonjak Aura pedang iblis yang awalnya sangat mengerikan Pada saat ini, ternyata sangat lemah dan tidak bisa lagi menyakitinya Pedang iblis itu ditarik keluar sedikit demi sedikit Dan akhirnya, ketika ujung pedang itu muncul Badai yang mengerikan meledak di seluruh dunia Orang-orang dari kota pedang iblis semuanya meledak Batuk darah satu per satu Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe